Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perlengkauan nama saya Mamufika Farid Jurusan Psikologi 19 Universitas Mercebuana Cabang Karangan Saya akan memperhatikan ide bisnis dari kelompok saya, sebuah kautingan yang bernama Eureka Tim saya terdiri dari saya sendiri sebagai utama kelompok Dan ada Elvira Ramadiri sebagai anggota, Muhammad Anif Korniawan sebagai anggota Dan Sultan Afati sebagai anggota Kami menurutkan ide bisnis di ini dengan melihat sebuah peralui belum dalam masyarakat Yaitu mati kasus pembulian yang terjadi, yang dapat berakibat tidak baik untuk kesehatan jiwa korbannya Dan solusi yang kami tawarkan yaitu dengan membuat produk seperti baju, jaket, dan lain-lain Dengan mengambil beberapa elemen seperti risa dan warna tulisan untuk memotivasi orang lain Dengan harapan produk kami bisa membangun motivasi orang yang mengalami keterburukan Dan merasa kurang percaya diri Lanjut, itu ada target consumer, karena kita adalah anak remaja Yang merasa kurang percaya diri akibat kasus dari perundungan atau pembulian yang terjadi dalam masyarakat Masuk ke dalam marketing sizing Kita melihat dalam potential available market yaitu anak remaja Total available market yaitu korban bullying menurut KPHI untuk bullying baik pendidikan atau sosial media Angkanya mencapai 2473 ribu laporan dan trendnya terus meningkat Untuk server available market itu kita melihat remaja yang kurang percaya diri Yang serviceable dan attainable market itu remaja yang mengalami insecure akibat tindakan bullying Kompetitor dan positioning Pesaing langsung kita itu clothing lain sejenis Pesaing tidak langsung itu para pengusaha online dan designer clothing lainnya Monetization dan business model itu model penarapan harga yang kita pakai itu Cash plus printing method yaitu biaya produk dan laba Jadi tambah laba sebenarnya harga jual Dan sumber dana pendapatan kita dari hasil penjuang produk dan juga investor Milesternya kita memiliki 4 fase Fase pertama itu self launching, membuka online store dan tim timnya berjumlah 4 orang Fase 2 itu mengeluarkan model dan desain baru dan membuat marketplace Fase ketiga itu penambahan tim menjadi 20 orang Mengeluarkan desain baru dan mendirikan offline store Fase 4 itu mengeluarkan desain baru dan membentuk tim kerja serta opening toko Dana fundiness dan allocation itu Allocation itu model produk kita butuh sebesar 35 juta Penawar pemasaran produk 3 juta Equipment sebesar 8 juta Dan pengembangan produk 3 juta Yang dana kita keluarkan setiap bulan yaitu 8 juta Market and customer equation itu launching produk Conversionnya itu membuat desain dan model baru setiap beberapa bulan Yang ketiga retention itu mendirikan dan membuka online store dan marketplace Sekian presentasi dari ide bisnis kelompok saya Kurang lebih maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh